Nah, tapi kalau jawab wajib. Yang jawab salam Bapak nih, saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Bapak dan Ibu serta anak-anakku semuanya di sini, ahli surga. Alhamdulillah. Luar biasa. Adik-adik semua, apa kabar? Alhamdulillah. Masih kurang, masih belum kompak. Apa kabar adik-adik? Bahkan binaan sukses mulia. Luar biasa. Inilah binaan bawas. Jadi, untuk Bapak dan Ibu, inilah anak-anak kita yang tercinta. Santri dari Mahat Al-Yaitun. Ya, untuk yang pertama, sebelum saya bicara lebih jauh, ada pesan dari pimpinan. Tadi pimpinan mohon maaf, nggak bisa hadir di acara ini. Pimpinan Kutia Jakarta Timur, wabil khusus Abi Mahfud Yunaidi sebagai Kepala Kutia dan Abi Suparjo sebagai Ketua Kepala Bagian Pendidikan Jakarta Timur, mengucapkan salam kepada kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beliau nggak bisa hadir di sini karena memang ada tugas. Bukannya untuk hadir di sini tidak lebih penting, tapi karena memang di sana tugasnya yang sangat mulia. Jadi, kirim salam saja. Bukti dari beliau ini mendukung, ya itu tadi, karena ada salam. Ini juga udah mendapatkan suatu dukungan dan doa dari beliau-beliau di Kutia Jakarta Timur. Tadi pas kita mau berangkat juga beliau semua mendoakan. Udah pada kirim WhatsApp ke saya secara pribadi. Intinya supaya sukses acaranya dan selamat sampai tujuan dan sampai pulangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami atas nama dari pimpinan Kutia Jakarta Timur, yang pertama bersyukur kepada Allah atas perlaksananya acara ini. Yang kedua mengucapkan banyak terima kasih dari pengurus Pawas yang sangat luar biasa kerjasamanya sehingga bisa terhujudnya acara ini. Dan yang ketiga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anakku yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Yang perlu kita garisbawahi bahwa program Pawas sampai hari ini, dari kami Jakarta Timur sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Karena memang ini menjadikan suatu perpanjangan tangan dari Kepala Bagian Pendidikan Jakarta Timur. Berita yang sampai hari ini di provinsi pun, provinsi bangga terhadap Pawas yang ada di Jakarta Timur ini. Diharapkan juga nanti Jakarta-Jakarta lain mengikuti Jakarta Timur. Sehingga Pawas Jakarta Timur ini menjadi Pawas yang nomor satu. Sehingga dengan adanya menjadi Pawas nomor satu ini juga harus menjadi suri toladan bagi saudara-saudara kita yang di luar Jakarta Timur. Lain daripada itu program-program yang ada seperti hanya iuran Rp15.000 satu bulan, ataupun kalau satu tahun Rp180.000, ini juga sebelumnya sudah meminta persetujuan dari kami. Dan kami pun juga sudah mengijabah, kami juga sudah setuju. Maka untuk itu seluruh Jakarta Timur, santri-santri yang ada diwajibkan untuk membayar itu demi lancarnya program Pawas. Terus dengan adanya kunjungan satu bulan sekali ke Mahatalia itu pun, dengan kerja bakti itu juga sudah komunikasi dengan kami. Dan kami sangat menyetujui dari program-program tersebut. Jadi kuncinya untuk anak-anak sekalian, tadi juga sudah dikenalkan oleh pengurus Pawas. Jadi nama-namanya juga sudah dikenalkan. Jadi nanti adik-adik dalam setiap bulan akan dikunjungi oleh bapak-bapak semua. Ini anggap saja kalau seandainya orang tua adik-adik nggak sempat kesono, inilah orang tua pengganti daripada bapak dan ibu. Jadi kalau ada permasalahan, ada pertanyaan yang sampai sebulan belum terjawab, maka boleh menanyakan kepada bapak-bapak pengganti ini. Jadi nggak usah ada takut, nggak usah ada ragu. Kalau seandainya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tanya saja. Kalau kami sebagai kutia itu sudah memahami bahwa orang-orang yang ada di Pawas ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat. Jadi kalau seandainya adik nanya, apalagi ketuanya itu Pak Asbi, ada Pak Edwin, ada Pak Bapak-Bapak disini sudah ahli Stifin. Jadi adik-adik kalau mau nanya tentang sifatnya, nanya karakternya, nana apa saja, itu nanya kepada bapak-bapak pengurus Pawas. Insya Allah adik akan terpuaskan. Bagaimana adik-adik? Senang dengan Pawas? Senang. Bagaimana adik-adik? Senang dengan Pawas? Senang. Sudah ngasih hadiah, sudah ngasih senek, sudah ngasih bimbingan, ngasih sulap lagi oleh Pak Kikentir nih. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depannya hubungan antara Pawas, hubungan antara Pawas dengan koordinator, dan hubungan antara Pawas dengan Wali Santri semuanya akan semakin kompak. Nah, demikian juga adik-adik, Santri yang ada di Jakarta Timur itu harus makin kompak sesama Santri Jakarta Timur. Harus saling tolong-menolong, harus saling bahu-membahu, jangan sampai nanti kita saling permusulan. Tapi juga tidak boleh mentang-mentang kita Jakarta Timur, terus di Mahat Sona membentuk geng. Ya, kami tidak mau untuk membentuk geng-geng, yang akhirnya perbuatan-perbuatan yang negatif. Yang jelas, adik-adik semua tugasnya adalah belajar. Di sana tugasnya belajar. Jadi, jangan mikir nanti, kok kami belum bayar, Pak, kok kita masih rekam? Nah, ini kewajiban Bapak dan Ibu semua yang ada di belakang. Ya, jadi kuncinya adik-adik semua belajar, berprestasi. Dan dengan adanya prestasi, kami juga dari Jakarta Timur, bekerjasama dengan Pawas ini akan memberikan semacam reward, ya, supaya nanti sebagai semangat anak-anak supaya berprestasi. Dan anak-anak kita yakin sekali bahwa dengan didikan kita, orang tua yang sangat peduli terhadap anaknya, yang di dalam hadisnya dikatakan Al-Umu Madrasa Tulpubro, yang nama Ibu itu pendidik yang paling ruminan, maka bukti Ibu itu pendidik anak-anak kita itu mayoritas, anak-anak kita anak yang berprestasi. Nah, ini sangat luar biasa. Ini tidak lepas dari dukungan para orang tua, dukungan dari Pawas, dan dukungan dari para guru, para mudaris yang ada di sana. Ya, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kilihatan, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah motivasi anak-anak kita semua dan bisa menambah prestasi.